Intro Bro, hello what's up guys Welcome back with me di channel double xp and double v So ya kali ini gue pengen ke bengkel Karena gue pengen pasang ecu Jukan 5 gue Kenapa dipasang lagi? Bukannya udah dipasang bang waktu itu Karena waktu itu Sempet kemarin itu minggu lalu itu Ecu gue rusak cuy Rusaknya kenapa? Pengampiannya ilang Jadi pengampian ecu gue ilang dan gue langsung claim garansi Dan alhamdulillahnya bisa digaransiin Karena ecu gue itu Itu baru 3 bulan belinya ya guys Dan bisa diganti dengan Ini kayaknya barang baru Diganti oleh barang baru Dan pengerjaan claim garansinya itu Selama seminggu kerja gitu kan Jadi gue nunggu seminggu Dan akhirnya udah dikirimin balik ke gue Dan ya cuman kena biaya Ongkirnya doang sih gue Sekarang gue pengen ke bengkel Mau masang ecu gue, yang juga 5 gue Yang kemarin rusak Karena sekarang itu gue pake ecunya Yang di motor gue Gue pake ecu standar cuy Kalo pake ecu standar itu kan gak bisa disetting Kadang-kadang meledak-meledak Atau pun apa Gue kurang suka Dan sayang juga ini Udah gue beli mahal-mahal Kalo gak kepake Dan untung aja bisa di claim ya garansinya Dan langsung aja kita Lanjuti perjalanan kita Lambut gue lepek cuy Dan gue disini gue ngerekamnya pake HP Gak pake kamera Karena mager gue bawa kamera-kamera nya juga ya Dan ya langsung aja kita cus Kemana dulu kita nih KTM dulu aja ya Ngambil duit Oke jadi Sama-sama gue kayaknya bawa TAS aja ya Jadi gue gak bawa tas kecil Gak bawa sling bag Gue bawa tas aja Biar lebih praktis aja Yang gue pake jaket Soal panas cuy Di luar juga Yang kita bawa Ecunya Sama tombolnya nih Yang buat dua band Kalo gak salah Sama remote-nya kita bawa Sekaligus aja Langkah Nah Jangan lupa stiker Kita tempelin di motor kita aja kali ya Masukin aja Masukin aja Masukin 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 Kita bawa Takutnya ada kekurangan Dan jangan lupa Dompet kita bawa Warbing kita bawa Soalnya kan HP Gue jadi buat Ngerekam video Sama Ini gue bawa Kabel HP kan jadi gue Jadi buat Ngerekam video Takutnya boros kan Ini baterainya udah tau sendiri Kalo iPhone kan iPhone 7 lagi 1000mAh doang Jadi gue bawa Powerbing juga Kita masukin aja semuanya Dan kita langsung Cus Jadi kita udah siap Ininya Rambut gue lepek ya Abis keramas juga soal Hari ini Jatuh lupa keramasnya Karena harinya gitu Terus kita jangan lupa Ngambil Ini doang Kita harus bawa helm Aduh Wajib Lama ya Dan kita langsung Cus Terus Ini Ini Ntar Ini Kita panasin Lalu sebentaran Cuy Kita panasin Sepi buat sekarang Gak Panas banget tuh Gila Tapi kita berjuang lah Demi ini bisa Biar enak Bawanya Hey Bravo bensinya Wih Mereka 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 Terima kasih Terima kasih Abis dari ACM, bahwa biasanya tidak heboh kontainer itu semua Dan kita langsung lagi di bengkelnya Sorry kalau suara nolong kaya gini, karena ini suara dari intervalnya Jadi kalau suaranya agak bedelek, maku nih Terima kasih Terima kasih Dan jadi motor gue udah disetting ECU nya dan udah dipasang pake ECU Racing Turbo juga Ini penampakan motor gue Jadi tuh, gue juga baru nyampe dari bengkel Dan capek banget ternyata Dan gak lama kok, cuma nyetting-nyetting doang pasang setting Oke mungkin sampai segini aja vlog gue Sorry kalau misalkan gak jelas gitu Gue cuma iseng-iseng aja bikin vlog kaya ginian kan Ya, cuma buat dokumentasi juga sebenernya sih Gue bawa udah ituan nyetting ECU ataupun udah pasang ECU juga Ya, cuma sambil nge-vlog aja iseng gue bikin kayak ginian Dan ya, mungkin sampai segini aja video dari gue Don't forget to like, comment, share, and subscribe Btw, kalian udah denger kan suara idolnya gimana Suara kayak timing kuda Emang sih itu kemauan dari gue sendiri Atau kemauan dari bokap gue Jadi biar ada pembedaan Dan sampai segini aja video dari gue Don't forget to like, comment, share, and subscribe Gue Muhammad Rahan See you and peach